Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Badan Kepegawaian Daerah menggelar try-out aplikasi juara. Ratusan calon aparatur sipil negara pun berupaya mengerjakan soal-soal yang disajikan melalui aplikasi CASN Juara yang digelar di Gor Arca Manik, Kota Bandung. Pemerintah Provinsi Jawa Barat 5 Desember 2022 untuk kegiatan try-out CASN ini diprioritaskan untuk tenaga teknis lainnya. Rencananya Pemprov Jabar akan membuka formasi untuk lima jabatan, antara lain yang pertama komputer, humas, analis kebijakan, statistik, kemudian POPT. Itulah kelima formasi yang akan dibuka pada tahun 2022. Menyampaikan kegiatan lima hari ke depan ini dari tanggal 1 sampai tanggal 5, 5 Desember 2022 di Arca Manik, kita akan melaksanakan try-out CASN sesi kedua. Yang waktu itu sudah kami laksanakan tanggal 23 sampai tanggal 27 itu untuk tenaga, khusus untuk tenaga kesehatan. Nah untuk yang sekarang ini untuk tenaga teknis lainnya. Pemprov Jabar untuk tahun 2022 ini akan membuka formasi untuk tenaga teknis lainnya untuk lima jabatan. Pertama jabatan peranata komputer, peranata humas, analis kebijakan, statistik, kemudian POPT. Nah ini kami memberikan peluang kepada seluruh masyarakat yang ingin mencoba atau istilahnya mencoba melatih untuk bagaimana mengikuti seleksi CASN. Dalam hal ini kita khususkan untuk tahun 2022 ini adalah untuk P3K yang ada di Pemprov Jabar. Nah peluang-peluang ini bisa dimanfaatkan oleh Akang dan Teteh mungkin yang ada di, baik itu di lingkungan Pemprov Jabar maupun di luar Pemprov Jabar. Ini sangat terbuka karena kita melaksanakannya secara online. Silahkan kunjungi website kami, CASN JabarProf.id untuk melakukan registrasi dan mengikuti try-out-tryout yang nanti akan terjadwal secara selektif, periodik, akan kami jadwal dan ikuti terus perkembangannya di situ. Menurut Kabit Pengadaan Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian BKD Jabar, bahwa try-out CASN ini adalah untuk berlatih di mana para calon CPNS bisa mengerjakan soal-soal yang telah disiapkan menjelang tes. Hal ini juga banyak manfaatnya bisa melatih pembelajaran tes-tes CPNS, sehingga masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi CASN juara sebagai ajang latihan sehingga peluang mereka untuk menjadi PNS maupun P3K lebih besar. BKD daerah pun menegaskan seleksi CPNS dan P3K bersifat gratis, sehingga diharapkan masyarakat tidak mempercayai oknum-oknum yang menawarkan posisi dalam pemerintahan dengan meminta imbalan uang. Tim Liputan, Bandung TV